hai oke jumpa lagi saya maja yang di pada kali ini saya akan menceritakan keju pertama saya di Makau jadi TKI Makau berapa sih duitnya dan disini juga kerjanya siapa terus jadi teman-teman sambil melihat video saya bahwa di Makau itu enggak ada pabrik besar seperti itu adanya ya seperti klinik service toko dan lain sebagainya tidak usah saya jelaskan satu persatu jadi sambil melihat videonya dari saya sambil cerita jadi perjalanan pertama sampai saya disini gajian pertama berapa sih itu ya dan kita langsung saja menuju inti dari videonya cerita saya di Makau sebulan dan kecil pertama cekidat guys Oke guys kita langsung saja mulai cerita saya pas pertama datang ke Makau ini saya langsung dapat job yaitu tak kira pabrik besar seperti di Taiwan ternyata ini padat pemukiman guys jadi seperti ini kayak rumah susun dan lokasinya itu ternyata home industry kebetulan saya dapat job ini rekomendasi dari teman saya dan disini saya dapat pabrik home industry itu bikin es krim guys jadi es krim Turki yang biasa teman-teman lihat kalau dia marketing jualannya itu suka atraksi atau buat main-main dulu dan disini karena saya bekerja jadi masalah bumbu rahasia atau rajikannya itu ya tetap sama bos diwanti-wanti jangan saya bocor tapi fasilitasnya berpun kecil kayak gini ke juga ada AC nya kok terus ini alat-alatnya guys alat-alatnya seperti ini guys terus ya kamar mandi ini buat cuci bukan buat untuk di ap atau pengaruh kecil dan ini bahan bakunya terdiri dari bumbu-bumbu rahasia yang didatangkan langsung dari Turki guys jadi tidak bumbu dari Mako langsung dari Turki makanya esnya ini dirahasiakan dan ini bentuk jadinya guys jadi bentuk jadinya ya dibundulin seperti ini ini ada rasa stroberi kebetulan coklat sama vanilla atau susu kalau dulu ada rasa-rasa sekarang cuma ada tiga rasa saja karena penggemarnya terutama anak nanti ya ini stroberi coklat sama vanilla dan ini gula yang di ekspor dari kalau enggak salah Korea atau bisa lihat dan dan disini adalah alatnya juga didatangkan langsung dari Turki guys seperti ini alat untuk mengemas dan ini alat untuk mengkodokan ada tulisannya sakut ma isit ma enggak tahu artinya guys intinya semuanya dari Turki dan ini saya melakukan proses pengepakan guys sebelum disimpan di freezer jadi tahap-tahapnya itu bukan satu kali jadi banyak sekali saya tidak bisa ceritakan intinya saya mau cerita sama teman-teman bahwa kerja saya itu di pabrik ini kadang seperti itu kes melihat permainannya seperti bagus banget tapi ternyata proses buatnya sulit banget ada campuran-campuran yang memang bener-bener adanya cuma di Turki dan pengepakan sebagi ini juga makan waktu agak lama guys biasanya kita bikin es krim ini kurang lebih satu malam nanti masih masih ngepaknya aja seharian jadi dua hari guys bayangin dua hari aja untuk bikin es krimnya nah seperti ini yang saya bawain rasa stroberi dan ini masih lembek tapi sudah dicampur harus di tali dan talinya itu harus kuat soalnya kapa karena nanti kalau enggak nanti tali rapat atau dibikin padat waktu pas pengepakannya bocor nanti malah ini bikin rugi bos atau suragan dan stepnya setelah di tali seperti ini ke kita langsung masukkan ke kulkas item freezer yang dingin pokoknya intinya dingin banget biar enggak rusak seperti itu dan disini saya kerjanya sambil ngaduk seperti ini terus diaduk selama 24 jam jadi satu kali 24 jam masih ditambah satu harian diaduk terus karena saya masih baru jadi kerjanya masih sama senior ini orangnya Oke jadi untuk menyikat waktunya setelah itu tadi beres beres apa-apanya beres kalau dibuat video panjang ke satu hari enggak cukup setelah itu alat-alatnya harus dicuci lagi guys karena bahan bakunya adalah susu jadi kalau enggak cepat dibersihkan atau masih ada yang tersisa itu nantikan cepet basi jadi bau nanti malah kena majikan marah terus malah tau-taunya dipotong goji atau lebih parahnya bisa dideportasi jadi kalau dimakai itu kerjanya harus hati-hati tersebut karena jarang ada peluang kerja di makau tidak ada kerja sama-sama Indonesia jadi disini itu kebanyakan teman-teman yang dari Indonesia atau dari negara mana itu melancong dulu jadi turis jadi ngadu nasib contohnya seperti saya ini juga terbang dulu melancong selama satu bulan kalau ada kerjaan ya kerja kalau tidak ada kerja ya nanti pulang gitu loh intinya kita itu beradu nasib ya untung saya dulu disini dibantiin temen jadi sini langsung bisa bekerja jadi buat teman-teman yang mau tertarik ke makau itu maka itu enggak ada rejab di Taiwan berarti Malaysia atau apa itu enggak enggak ada cuma modelnya paspor guys jadi paspor doang terus tiket ya udah kita berangkat nggak ada namanya medikal nggak ada namanya PAP atau berkas-berkas KK KTP atau ijazah itu enggak diperlukan memang maka kan tujuan wisata jadi seperti kita ya pokoknya intinya kita pergi keluar ke jalan-jalan gitu oke karena banyak temen-temen disini ngomong kalau makau itu ya kita bekerja sambil jalan-jalan karena dimanapun tempat makau itu tempatnya kalau satu bukan wisata ya perjudian karena perjudian di makau itu sangat-sangat dilegalkan jadi dimana-mana itu ada kasino bukan indro bukan dono lekasino dimana-mana itu banyak kalau kita menang ya kita untung kalau kalah ya buntung jadi jikal bakal jadi sloti mungkin dari makau sini guys soalnya saya pernah masuk pertama itu poh dari seluruh negara itu menggandakan uang dalam arti ya main judi gitu tapi tergantung orangnya lagi kalau tergiur ya boro-boro nanti pulang bawa uang ya nanti cuma bawa ini cerita dan ini kembali lagi ke pekerjaan saya ke jadi alatnya harus dicuci baru tempatnya ya memang sempit bukan pabrik setelah itu ya ini harus dicuci dilap lagi pakai handuk dipasang lagi intinya jangan ada satu kesalahan kayak soalnya ini kita ini berhubungan dengan makanan jadi harus higienis bersih jangan sampai ada kotoran atau bakteri yang masuk harus dicek soalnya di makau itu kini keinggak ada agensi atau peterjemah yang menterjemahkan bus kita ke pekerjaan jadi paham nggak paham ya kita ini harus sama bus langsung ngobrolnya kalau ditawan bedanya kan enak kita enggak bahan enggak paham bahasanya tapi kita kan masih ini bisa dipanggilin agensi atau ditelepon kan mungkin biar tidak bisa datang tapi kalau di makau itu tidak kalau nggak bisa ngomong istilahnya bahasa Inggris kantonis atau bahasa mandarin ya Allah Allah ya siap-siap di deportasi atau nanti sering kena marah ini saya ngomong sama saya saya ngomong seperti ini karena ada fakta jadi ada satu satu teman saya yang ya bahasanya itu ibaratnya masih pas-pasan jadi tiap hari kena marah di komplain terus diajak ngobrol enggak menyambung jadi buat teman-teman yang minat kerja di maka ya persiapkan bahasanya itu terutama bahasa wasai satu bahasa aja yang penting kamu diajak ngobrol nyambung insyaallah Muhammad guys soalnya orang sini tuh ya bener-bener satu Cina itu orangnya agak beda dalam arti ya memang setiap orang beda tapi harus ini pokoknya siap bahasa siap kerja tidak ada gendala dalam arti tidak ngajar ini inilah kursus lah kata teman-teman yang tanya ke YouTube saya emang nanti kalau kita nggak bisa bahasa belajar dari sana bisa nutur siapa yang ngajarin gitu oke karena disini kita ibaratnya mandiri tanpa bantuan orang lain tanpa bantuan agensi gaji memang dimakau besar tapi yaitu gaya sapa-apa mahal kalau kompeni kontrakan saya aja bayarnya sebetul bulan 5 juta kalau dikuruskan duit Indonesia sekali makan paling murah ya sekitar 60ribuan itu belum lain-lain kayak pulsa belum lagi nanti kita kalau memilainya ya jadi pendapatan besar pengeluaran juga besar intinya pas makanya kebanyakan dari maka tuh yang bekerja lulusan yang tidak bisa lagi ketujuan negara lain contohnya Taiwan atau lain sebagainya guys karena disini itu umur tidak dibatasin yang penting bisa bahasa dan satu lagi itu tak tur pokoknya intinya bisa masuk itulah ada paspor ada uang masuk itu oke guys terima kasih selamat menikmati